Bagi Anda para petani, berbijaklah untuk menggunakan pesticida Karena pesticida merupakan bahan yang berbahaya bagi kesehatan kita Oleh karena itu, kita harus menggunakan secara bijak dan tidak melampaui dosis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya disini dengan Pak Yanto di channel petani sukses Bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu, tak kurang suatu apapun Di kesempatan sekali ini saya akan melakukan penyemprotan pada tanaman cabai saya Yang berumur sekitar setengah bulan Ini adalah penyemprotan yang ketiga kalinya Disini saya akan menggunakan beberapa obat ya untuk mencegah penyakit Sekedar catatan untuk bagi Anda para petani, berbijaklah untuk menggunakan pesticida Karena pesticida merupakan bahan yang berbahaya bagi kesehatan kita Oleh karena itu, kita harus menggunakan secara bijak Dan tidak melampaui dosis Disini saya akan menggunakan dengan dosis yang minimal Karena untuk pencegahan yang penting adalah rutin kita melakukan pengaplikasian di lahan kita Untuk pencegahan penyakit antraknosa ataupun jamur Saya menggunakan dengan bahan aktif mankosep 80% Ini saya gunakan sedikit Ini saya gunakan setengah sendok Setengah sendok seperti ini Saya gunakan setengah sendok Ini untuk mencegah penyakit bercak daun dan busuk batang Ini untuk tanaman cabai yang berumur setengah bulan Saya gunakan setengah sendok seperti ini Kemudian untuk mencegah penyakit trip Saya gunakan abamektin Ini dosis yang rendah Ini saya gunakan yang paling murah Saya gunakan setengah sendok Seperti ini Trip merupakan hewan yang sangat kecil sekali Yang bisa terbang dari pohon cabai satu ke pohon cabai lainnya Dan dia perkembangannya juga sangat cepat sekali Biasanya trip ini menyerang pada pucuk daun Atau daun yang muda Dan dia akan menyebabkan daun cabai menjadi keriting Kemudian Untuk kutu-kutu lainnya Saya menggunakan imidacloropit 50 gram per liter Ini untuk mencegah penyakit kutu-kutuan Seperti kutu daun Ini saya gunakan juga setengah sendok makan ya Kita make Jika imidacloropit dan abamektin kita padukan Atau kita satukan Itu juga bisa mencegah Atau membasmi Ulat daun Kemudian jangan lupa Kita masukkan pelekat Kita gunakan pelekat Satu sendok makan Kegunaan pelekat Di samping untuk merekatkan Pesticida itu bisa juga untuk meratakan Karena daun cabai itu Dilapisi oleh zat lilin Jadi kita harus menggunakan pelekat Agar lebih efektif Penggunaan pesticida memang harus bijaksana Karena Seperti yang sudah saya utarakan tadi Sangat berbahas sekali Jikapun kita menggunakan secara overdosis Itu juga bisa merusak lingkungan Karena apa? Karena jasa trenik yang ada di dalam tanah Ataupun Bakteri-bakteri yang ada di tanah Kalau kita menggunakan secara overdosis Maka Dia akan mati Dan akan Merusak tanah yang ada Di Pertabunan kita Itulah gambaran Bagaimana cara kita menggunakan pesticida secara Bijaksana Jikalaupun Nanti Hama yang ada Di tanaman cabai kita Masih menyerang Baru kita tingkatkan Dosisnya Itu saja Demikian video dari saya Semoga bermanfaat Tetap semangat dalam pertani Jaga kesehatan selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!